Kantor Pencarian dan Pertolongan Jakarta mengadakan latihan potensi 2022 pada tanggal 11 September sampai dengan 17 September 2022 yang bertempat di Posar Bungo dan kegiatan ini diikuti oleh kurang lebih 50 peserta yang terdiri dari lembaga pemerintah, swasta, serta organisasi masyarakat. Dalam potensi SAR tahun ini akan diberikan pelatihan materi dan praktik mengenai teknik pertolongan ketinggian, guna meningkatkan pengetahuan dan keterampilan potensi dalam melakukan pertolongan di ketinggian. Sekda Kabupaten Bungo Mursidi mengatakan, atas nama Pemkap dan pribadi, ia mengapresiasi pelaksanaan pelatihan ini yang mana menurutnya pelatihan ini sangat memberikan dampak positif untuk Kabupaten Bungo sebagai wilayah yang memiliki wilayah air. Dengan adanya pelatihan ini dapat menambah personil yang mampu serta pengalaman untuk penyelamatan dalam pencarian korban bencana. Selain itu, pelatihan ini juga dapat menghasilkan kekuatan SAR yang terintegrasi serta masif. Sehingga pelayanan SAR yang kita berikan kepada masyarakat bisa dilaksanakan dengan cepat dan optimal. Bapak, seperti apa untuk memuka pelatihan SAR ini Pak, dari Pemkap Bungo Pak? Alhamdulillah, kegiatan ini kita memuka pelatihan pusat besar di arah kepinggian, tapi atas nama Pembangsa Merah sangat membutuhkan kegiatan ini. Kita bencana, kita tidak bisa meramal kapan itu terjadi, namun Basar Bas Kabupaten Bungo usulnya sudah mempersiapkan untuk pertolongan terhadap musibah-musibah yang akan terjadi di Kabupaten Bungo. Kita tidak berharap itu semua terjadi, namun inilah wujud daripada tugas kita, tumpoksi kita, pemerintah daerah, Basarnas, tentu pemerintah daerah sangat mendukung dan berterima kasih kepada Bas Nato Bungo bisa melaksanakan kegiatan ini. Tanpa dukungan mereka, kita juga mungkin sempat terjadi bencana nanti, kita kemana kita akan minta pertolongan. Nah, dalam hal ini saya mengharapkan kepada peserta pelatihan memang betul-betul mengikuti apa arahan instruktur sehingga dalam pelaksanaan sempat terjadi kegiatan real nanti, kita bisa menyelamankan orang dan kita bisa juga menyelamatkan diri kita sendiri. Mungkin itu, terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sekda Kabupaten Bungo berharap, peserta yang lulus nantinya bisa diperbantukan sehingga dapat berkontribusi dalam kegiatan penanganan dan penyelamatan. Kontributor BTV, Irma melaporkan dari Bungo.